Selamat siang Tribuners, saat ini saya Gera Leonard Ruggustino, wartawan Tribunjakarta.com sedang berada di wilayah ataupun di Rusunawarorotan ini adalah Rusunawarorotan Tribuners dan saat ini saya akan menampilkan salah satu kondisi yang cukup memprihatinkan dimana tempat ibadah musola milik warga disini kondisinya sangat memprihatinkan karena memang berada di tengah-tengah rawa-rawa di tengah-tengah sarang ular ini Tribuners yang memang kondisi Rusun ataupun kondisi musola di Rusunaworotan ini memang juga sangat memprihatinkan baik dari kondisinya yang sudah lapuk dan juga kondisinya yang memang sangat sempit Tribuners inilah tampak dari luar inilah fasad dari Rusun ataupun musola al-Rahman yang berada di Rusunaworotan ini musola ini berada di tengah-tengah rawa-rawa yang memang menurut warga setempat ini merupakan rawa-rawa yang banyak ditemui binatang-binatang seperti ular, biawak, dan binatang lain sebagainya inilah rawa-rawanya Tribuners tempat dibangunnya musola al-Rahman yang berada di Rusunaworotan, Cilincing, Jakarta Utara Tribuners ya memang musola ini sebelumnya disoroti oleh anggota DPRD Neneng yang dalam rapat komisi ini menyampaikan bahwa memang kondisi musola di Rusunaworotan ini yakni musola al-Rahman sangat tidak layak dan memang pemerintah juga diminta untuk segera membangun rumah ibadah yang lebih layak lagi masjid terutama di Rusunaworotan, Cilincing, Jakarta Utara ini Tribuners saya akan masuk ke dalam musola untuk memperlihatkan kondisi terkini kondisi musola yang memang sudah rapuh ini Tribuners dapat dilihat ini kondisinya ya dapat dilihat tadi memang kondisi plafon dari musola al-Rahman di Rusunaworotan ini juga tampak sudah banyak yang retak, warga khawatir jika tidak segera diperbaiki ataupun jika tidak segera dibangun tempat ibadah yang lebih layak lagi di Rusunaworotan ini memang musola ini nantinya akan semakin lama, semakin rusak dan semakin tidak layak lagi ditempati untuk warga beribadah sehari-hari Tribuners inilah dapat saya juga tampilkan letak musola yang memang berada di tengah-tengah dari rawa-rawa di dekat Rusunaworotan ini lah Tribuners yang disebutkan warga memang banyak ditemui binatang-binatang seperti ular, biawak, dan lain sebagainya tadi warga juga saya sudah mengajak berbincang-bincang warga mengatakan beberapa kali kejadian warga yang sedang sholat di musola ini juga melihat ataupun akhirnya panik ketika melihat ada ular yang melintas ataupun ada di lantai musola ini saat jemaah atau warga di sekitar Rusun ini sholat di Musola Ar-Rahman yang berada di area Rusunaworotan cilincing Jakarta Utara Tribuners warga pun berharap memang pemerintah segera membangun tempat ibadah yang lebih layak lagi pemerintah diminta segera membangun masjid di Rusunawororotan ini supaya memang warga memiliki tempat ibadah yang lebih layak lagi ke depannya dari Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara Gera Leonardo melaporkan nantikan informasi terkini lainnya hanya di Facebook TribunJakarta.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.